Roro Jongram Kamu tidak ketinggalan video-video kesel yang berikutnya Selamat menonton Roro Jongram Bunda Ayahnya Raja Prambanan baru saja gubur saat berperang melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Panggil Sekarang Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan Dia bahkan hendak menjadikan Roro Jongram sebagai permaisuri Tentu saja Roro Jongram menolak Rupanya menolakkan Roro Jongram membuat Bandung Bondowoso marang Dia lalu mengurung Roro Jongram dalam istana bersama Bisuni dan Dayang-Dayang yang lain Setiap hari Bandung Bondowoso terus menguasai Roro Jongram untuk menikah dengannya Lama-kelamaan Roro Jongram bosan mendengarnya Akhirnya Roro Jongram punya akal Aku bersedia menjadi permaisurimu Tapi ada syaratnya Jika kau berhasil memenuhinya Maka aku akan menikah dengannya Tapi jika kau gagal Izinkanlah aku pergi dari sini Bandung Bondowoso menjawab dengan angku Apapun yang kau minta Pasti akan kuberikan Jika sampai aku gagal Tau-tau saat pergi dari sini Aku akan mengembalikan Roro Jongram ini ke Padang Roro Jongram pun tersenyum Jika begitu Buatkan aku seribu candi dalam semalam Semuanya harus jadi sebelum matahari terbit Dintanya mantap Bandung Bondowoso terenya Seribu candi dalam semalam Namun tak berapa lama kemudian Dia kembali tertawa Aku pasti berhasil memenuhi permintaan Roro Bandung Bondowoso lalu meminta tolong Kepada pasukan Jin Itu saja seribu candi dalam semalam Bukan hal yang sulit bagi mereka Dalam waktu singkat Bangunan candi mulai tampak Roro Jongram yang mengintip dari kamarnya mulai gelisah Bi Kita harus melakukan sesuatu Lihatlah Candinya hampir siap Kata Roro Jongram Alam keadaan panik Bisumi pun ikut panik saat mengintip Hamba punya akal Ayo ikuti hamba Seribu Bisumi tiba-tiba Mereka berdua lalu menyelinap keluar kamar Dan menuju ke kamar dayang-dayang lain Yang letaknya tak jauh dari kamar mereka Bisumi memerintahkan para dayang dan pengawal istana Yang setia untuk mengumpulkan jerami Untuk apa Bi? Bisikoro Jongram Bisumi menempelkan telunjuknya di bibir Kita akan membakar jerami ini Sehingga langit tertesan merah Pertanda matahari sudah terbit Setelah jerami terkumpul cukup banyak Bisumi membakarnya Dia juga memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung Suara lesung yang berlatau-talu Ditambah semburan api yang merah di langit Membuat suasananya mirip di pagi hari Ayam jantan pun tertipu dan berkokok keras Mendengar kokokan ayam jantan Bandung Bondowoso dan pasukan jin pun terkejut Mereka melihat ke langit Wah, ternyata hari sudah pagi Kami harus pergi Teriak para jin sambil meninggalkan tempat itu Bandung Bondowoso memandang candi-candi di hadapannya Dia yakin jumlahnya sudah seribu buah Loro Jongram tak akan bisa mengelak Bandung Bondowoso segera mencari Loro Jongram Loro Jongram pun menghitung candi-candi yang sudah selesai 997, 998, 999 dan jumlahnya pun kurang satu Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso tak percaya Dia lalu menghitung sendiri jumlah candinya Ternyata memang benar Hanya 999, 998 Bandung Bondowoso amat kecewa dan marah Aku tak pernah kalah Apapun yang ku inginkan Pasti ku dapatkan Jika aku mau seribu candi Maka aku akan mendapatkannya Tapi jumlahnya memang kurang satu Kau harus menepati janjimu Loro Jongram ketakutan melihat amarah Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso menyeringai Jika begitu Kau saja yang melengkapi jumlah candi ini Jadilah kau candi ke seribu Dengan kesatiannya Bandung Bondowoso berhasil mengubah Loro Jongram menjadi sebuah patung batu Patung itulah yang melengkapi jumlah candi menjadi seribu buah Sampai sekarang Candi-candi tersebut Masih berdiri dengan megah di wilayah Prambanan Dan disebut dengan Candi Sewu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!